Wasit Purwanto sudah melihat-lihat jam yang ada di tangan kanannya, kita saksikan Mitra Olahrakan TV. Satu menit saja barangkali tadi, tinggal beberapa detik saja saat ini. Dan Mitra Olahrakan sejarah baru tercipta! Tanah Papua, bersipura Jayapura, tampil sebagai juara Indonesia, juara Liga Jalung Indonesia. Kita saksikan sejarah baru. Dan kami rasa itu adalah salah satu pintu masuk, dimana bahwa perjuangan anak-anak Papua itu tidak bisa dipandang dengan sebelah mata lagi. Terima kasih telah menonton! Ya dari pengalaman yang saya tahu setelah kita juara 2004-2005 itu, orang mulai menjajarkan kita dengan para klub-klub yang ada di wilayah Jawa. Prestasi bersipura yang gemilang di kancah nasional menjadikan bersipura tak hanya sebuah tim sepak bola bagi masyarakat Papua. Namun, juga sebagai entitas yang dianggap mampu menaikkan harkat, martabat, dan harga diri orang Papua. Dari stigma ketertinggalan, keterbelakangan, yang jadi stereotip negatif bagi tanah Papua. Karena kita di Papua pada saat itu kan masih jauh dalam banyak hal, baik itu pendidikan, pembangunan. Sehingga dengan juaranya persipura pada saat itu, nah harkat dan martabat kita ini seolah-olah terangkat dan bisa sejajar dengan saudara-saudara kami yang ada di tanah Jawa. Bilang monyet, dibilang ya macam-macam lah. Dijawab disana bilang asul lah macam-macam, itu anjing dan macam-macam. Teriak, ya itu monyet itu, monyet, monyet. Wah. Saya pernah ke waktu di Arema pun juga seperti kewi gitu. Itu persipura menang 2-1. Itu sampai ada pelemparan pisang sampai ke dalam. Ada sporter yang buang kacang pas saya mau tenang penjuru bola korner. Jadi lempar kacang langsung saya ambil kacang, saya kembali makan, bawa saya lempar kembali keluar. Setelah identitas Papua dengan sepak bola ini, kami bisa sama atau lebih daripada yang lain. Terima kasih telah menonton!